yang mana bang Andi terakhir saya kirim satu juta dari namanya siapain ya ini bisa kelihatan bang Banta Bunga Negara Bang Andi iya tidak ada asunah enggak asunah ya namanya manjadah wajadah namanya oh iya Masya Allah manjadah wajadah maaf saya lagi jauh dari rumah ini bang tidak apa-apa nanti kalau udah saat baru bukan manjadah wajadah itu Bang Asis itu Bang Andi oh iya Bang Asis Oh Masya Allah tinggal nunggu Pak Pak Ketua dulu ya tunggu bentar ya Pak Ketua ya atau nggak tunggu Pak Ketua bentar kurang satu Ustadz Alif Pak Len lu nanti kirim tanda tangan kamu di atas kertas yang bersih ya Ustadz Alif sudah naik berdiskusi karena dia enggak sungai congornya wombong yang lebar terbaknya dia bersahadat itu Masya Allah cakep kali ke orang Cina ya Masya Allah iya iya udah terang itu udah terang pun udah terang udah keren nih ya udah langsung aja dulu Bang Jumat langsung sahadat ya sahadat ya langsung ya siapa iya untuk adik saya yang baru ini adik baru lahir ini adik bungsu ini adik bungsu Laskar Kristus siapa namanya Martina Valen Valen oh Valen oke ikuti saya simbol Tauhid satu Tuhan jangan begini ya kemarin kan gini sekarang gini ya ya Bismillah 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 Arrahman Arrahman Arrahim Arrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha 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 Wa Ashadu Anna Wa Ashadu Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Rasul Utusan Allah Adalah Rasul Utusan Allah Sah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah So So Jadi teman-teman sekalian Dimanapun sahabat berada yang di Youtube kurang lebih 2.000 lebih yang nonton yang ada di Sukifli Mabas dan juga yang di Tiktok kurang lebih 3.000 ini Laskar Kristus ini kalau nggak salah saya beberapa kali diskusi dengan beliau Alhamdulillah Alhamdulillah dia menggunakan akalnya maka sampailah kepada kebenaran meninggalkan ajaran paganisme kemudian menjadi pengikut Yesus nah ini baru aslinya pengikut Yesus karena Yesus itu adalah seorang yang soleh Ibrani 5 nomor 7 atas kesalahannya kemudian doanya dikabulkan Nah itulah Yesus itu orang soleh berarti dia adalah orang yang Islam Muslim seperti itu Adinda Laskar Kristus Nah tadinya Katolik kan ya Ya Katolik Bang Suma Oke baik ikuti saya dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah hanyalah makhluk ciptaan Allah Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah sudah menghendaki Masya Allah Silahkan Dinda Alif Doakan adik kita ini yang ganteng Silahkan Oke Terima kasih Guru Mohon izin juga para guru semua ya izin kita berdoa sejenak Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di momen yang istimewa ini izin memimpin para guru semua dan saudaraku yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat aminkan doa ini karena ketika anda mengaminkan sama saja anda menyetuju apa yang kami doakan dan seperti itulah yang kita harapkan bersama Mohon izin para guru semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ampunilah segala dosa dosa kami ya Allah Curahkanlah rahmatmu kepada kami ya Allah Tetapkanlah hidayahmu pada diri kami, Ya Allah Juga kesehatan dan kekuatan pada kami, Ya Allah Dan limpahkanlah rizkimu kepada kami, Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Warizkan tayiban wa amalan mutakabbalan Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udu dikami syakwati kawal nar Ya Allah Kami mohon kepada engkau, Ya Allah Ridho mu, Ya Allah, dan jannahmu, Ya Allah Dan lindungilah kami, Ya Allah Dari segala keburukan dan neraka, Ya Allah Lindukilah kami semua dari segala keburukan Dan jauhkanlah kami dari neraka, Ya Allah Rabbana hablana min azuwajina Waduryatina kurota'ayuni waj'alna ilmu taqina imama Rabbana afrik alayna sobra wasabit akdamana Wangsurna ala alkaumil kafirin Wangsurna ala alkaumil hasidin Wangsurna ala alkaumil munafikin Rabbana latuzik ulubana ba'da idha daytana Wahablana min ladunkarrohmah Innaka angtal wahab Rabbana innaka jami'un nasil yawmilla raibafih Innallaha layukliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina ada banar Subhani rabbika rabbil izzati amma yasikun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alami Al-Fatiha Ini adik ini Laskar Kristus sudah sunat belum? Saya sudah sunat sejak kelas 2 SMP Bang Suma Alhamdulillah Ini posisi sekarang dimana? Timur Leste? Saya di Sumbawa, WK Bubak Sumbawa, Ntb 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 Disitu mayoritas muslim? Disini mayoritasnya protestan Bang Nah nanti kalau pulang ke rumah gimana dong? Ditahu sama orang tua? Enggak, makanya saya bilang Mungkin kalau udah habis siadat sekarang kan Bang Palingan nanti Saya itu Ke Bima antar ke Lombok saya Bang Karena kebetulan ada juga kakak saya Perempuan itu yang pertama kan Dia kan mualak juga Kawin sama orang Lombok Dimana posisinya? Kurang tahu Dia di Lombok mana Saya kurang tahu Bang Jadi gimana dong? Nanti kan saya kan bisa ke sana gitu Bang Ada biayanya ke sana? Ya Alhamdulillah lah nanti Pasti bisa lah Ya nanti kalau ada apa-apa hubungi Bang Handi ya? Iya nanti Kan nomornya Bang Handi udah ada di saya nanti Kalau misal ada apa-apa Pasti saya hubungi Nanti minta biaya sama Bang Handi Untuk ke Lombok Ketemu dengan kakak di sana Pokoknya apapun kesulitannya Mohon diinformasikan ke kami Ke Apologit Islam Indonesia Bisa langsung ke saya Bisa ke Bang Handi Bisa ke Bang Ardiansa Ya Tapi saya Tapi saya mohon buat Apologit Islam Indonesia Dampingi saya terus gitu loh Bang Supaya Supaya saya itu bisa Mendalami Al-Quran itu Sepenuhnya Ya Amin Amin Mungkin nanti Bang Handi nomor HPnya Ustaz Hanafi bisa diserahkan ke beliau juga ya Untuk pembinaan Saya sudah serahkan nomornya ke Pak Arief Yang di EMA Beliau punya channel disitu Segera kok Insya Allah besok Keren Masya Allah Subhanallah indahnya Islam Bang Arief Syukran Bang Thank you Bang Jakarta kita ngopi Bang Nanti Ya Jadi Teman-teman silahkan Yang mau bantu Sahabat kita Laskar Kristus Nama lengkapnya Marta Tilaar Bisa melalui Rekening MNCI Atau Melalui GIF-nya silahkan Mumpung ada kesempatan Untuk berinfak Dan bersedekah Ya Gunakan momentum ini Dengan baik Daripada Dananya dipakai slot Judi online Mesti dipakai infak Silahkan Bang Nanti Mungkin ada wejangan Dari Ustaz Salif Atau Dindar Diansa Atau Ahi Sugi Silahkan Pak Desugi Pak Desugi Ini lawannya Pak Desugi juga Kayaknya ini diskusi Masya Allah Subhanallah Ayo Ayo Yang lain Yang lain Yang lain Silahkan Jadi saya Apa Persilahkan kepada Ustaz-Ustazku Munggu Apa itu Ustaz? Kelihatan lagi Gantuk beliau itu Silahkan Dinda Dinda Diansa Atau Dinda Alif Silahkan Gantuk beliau itu Bisa Ngebut banget Lanjut Gurudah Ya tinggal disentil Drivernya Tenggak di sentil Tenggak 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 Biar Pak Tenggak Tutup campnya Biar duduk Nyantai Tutup aja Biar duduk Berarti saudara bisa tutup Kami Ya Itu udah bisa Baik Saudaraku Antum saat ini Sudah menjadi Bagian dari kami Menjadi saudara Seiman Sehat Anda saat ini Menjadi seorang muslim Menjadi seorang mu'min Perintahnya Di dalam Al-Quran Ini sebagai Pesan ya Wajib kami Saling menasihati Dan menghasiatkan Dalam hal kebaikan Bahwa Di dalam surah Al-Baqarah Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Uduhulu fisilmi kafah Wala tattawilatuhu Wati syaiton Innahu lakum adu mu'in Jadi Ketika Anda Sudah menjadi Seorang beriman Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Menjadi seorang muslim Maka masuklah Kedalam islam Secara kafah Secara keseluruhan Totalitas Menjadi seorang mu'min Ya Menjadi seorang muslim Tinggalkan semua Kebiasaan Praktek Ibadah Dan sebagainya Yang mengganggu Akhidah yang lama Itu tinggalkan Totalitas menjadi seorang mu'min Menjadi seorang muslim Laksanakan sholat Dan si bisanya dulu Membaca bismillah Ya baca bismillah Baca alhamdulillah Rupu'alhamin Baca alhamdulillah Dan seterusnya Intinya Membiasakan diri Menjalankan kewajiban Lakukan sholat terutama Sholat farduh Sehari lima kali Itu wajib Dijalankan untuk kita Sebagai seorang muslim Ya Jangan sampai ditinggalkan Al-Quran juga mengabarkan Bahwa Ketika seseorang Menjadi seorang Beriman Surah Al-Ankabut Ayat 2 Apakah manusia itu Mengira akan dibiarkan Begitu saja Ketika mereka Mengatakan kami beriman Dan tidak diuji Artinya disini Al-Quran mengabarkan Ketika kita menjadi Seorang mu'min Atau seorang muslim Maka nanti akan ada Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tantangan dan lain sebagainya Allah sudah juga Mengabarkan Bagaimana gambaran ujian Bagi manusia Manusia akan diuji Walana buluwanakum Besha'i minal khawfi Walju'i Wanaksim Al-amwal Walangkus Wasamarot Gitu Jadi Apa namanya Nanti akan ada Rasa kelaparan Mungkin kita dijauhkan Dari saudara kita Yang sebelumnya Satu keyakinan Dan sebagainya Pokoknya akan banyak Ujian yang akan kita lalui Al-Quran sudah mengabarkan Seperti itu Itulah pembuktian Anda benar-benar Serius atau tidak Ketika Anda menjadi Seorang mu'min Namun Allah mengabarkan Wabashiri Subirin Sampaikanlah kabar Gembira kepada Orang-orang yang bersabar Yaitu ketika mereka Menerima ujian Menerima cobaan Maka mereka berkata Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kita semua ini Berasal dari Allah Semua Semua Segala sesuatu dari Allah Dan kita akan kembali Kepada Allah Jadi kuncinya adalah Semuanya bersabar Dan bertawakal Jalan itu Bertakwa kepada Allah Tetap Jangan menjauh dari Allah Karena ujian itu Akan kita lalui Membuktikan bahwa Iman kita itu kuat Dan menjadikan kita Pribadi yang lebih hebat Lagi dalam beragama Begitu ya Nah Tahapan-tahapan awal Yang biasanya wasiatkan kami Kepada orang yang baru mu'alab Melakukan mandi besar Ya Basuh seluruh anggota tubuhnya Niatkan saja Saya mandi besar Menghilangkan hadas besar Karena Allah Jadi dibasuh seluruh anggota tubuh Sebelah kanan Sebelah kiri Dan semua dibersihkan Yang ada Mata Hidung Telinga Semua dibersihkan Niatkan seperti itu ya Niatkan mandi besar Dan ingat Nanti ketika Anda menjalankan sholat Misalnya nanti waktu subuh Anda sudah wajib menjalankan subuh Ikuti berjamah Dengan saudara Anda Yang sudah duluan di masjid Sampaikan saja Saya ini baru mu'alab Anda makmum Dan nanti Minta dibimbing juga Lebih Abdul disana langsung Secara langsung Insya Allah Saudara kita Sama dimanapun berada Sholatnya sama Bacaannya juga sama Begitu ya Dari kami Mohon maaf Mungkin nanti ada Dari pihak yang lain Mau menambahkan Terima kasih Terima kasih Ustaz Nama akunnya Kayaknya bagus diganti Nanti ya Ya ini Dari tadi Saya berusaha Mau ganti Nama akunnya Ini Bang Suma Tapi Karena Saya baru ganti Butuh Satu minggu Baru bisa ganti lagi Ini Bang Suma Kayaknya Baru bisa Ya nanti tulis saja Kalian Kau sebenarnya ini Tiba-tiba Syahadat gitu loh Sudah selama ini Kau mau Mengikuti debat ini Bagaimana Saya Mengikuti debat ini Bang Bang Handi Mungkin udah ada Tiga bulan lebih Saya Bang Handi Lihat debat-debat Di Bang Suma Di Bang Inspirasi Kayaknya Saya baru pertama kali Masuk di Bang Inspirasi Ini Di Roomnya Bang Yonatan Nandar Kalau saya naik Di roomnya Bang Yonatan Nandar Kalau saya bertanya Itu Bang Yonatan Nandar Itu menggunakan Bahasa Ibrani Jadi pemahaman saya Nggak sampai Gitu Bang Oh Ketinggian 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 Memaskan Dari situ Saya mulai Memahami Tapi kemarin Bencikali Sama Bang Suma Kania Jujur aja Kemarin-kemarin Itu Waktu pertama kali Main TikTok Bang Suma Kalau saya nonton Di Bang Suma Itu Jujur Saya sering Tipping-tipping Yang Nggak senono juga Gitu Bang Suma Rasanya ingin cakar Mukanya Bang Suma Gitu Tapi malam ini Bang Suma Saya mohon maaf Kalau ada kata-kata Saya Sama-sama 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 Tapi dari suaramu Dari pertama Debat dengan saya Dari suaramu Itu memang Cerminan Sebagai seorang Muslim Cocoknya memang Suaramu Suaramu Sekeras Apapun Nadanya Itu tetap Lembut Itu Sudah ada Cerminan Hatimu Lembut Karena orang Yang Berhati Lembut Yang bisa Sampai Ke Islam Jadi Ada Niatan Mau cakar Mukanya Bang Suma Gitu Kalau Niat Cakar Sih Nggak Ada Suma Cuman Logak-logak Kami Di Timur Ini Agak Sama Sama Dengan Orang Makassar Sama-sama Logak Disini Juga Begitu Terima Telepon Dia Terima Telepon Ada Telepon Dari Bapaknya Mungkin Tidak 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 Besok Nanti Ada Besok Nanti Ada Tim Yang Ngubungi Ya Oke Siap Siap Bang Handi Nanti Nanti Kalau ada Papa Mau Bertanya Atau Ada Butuh Apa Butuh Sesuatu Jangan Sungkan Ya Info Ke Bang Handi Kalau Nggak Salah Pak Haji Kemarin Pak Haji Pendi pulang Dari NTT Dia Bangun Pesantren Di Sana Bang Juma Oh Ya Pak Fendi Iya Jadi Cita-cita Saya Pengen Jadi Apologet Juga Gitu Bang Juma Harus Apologet Islam Kan Iya 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 Harus Berdalam Al-Quran Bang Juma Ini Kebanyakan Di Pedalaman Pedalaman Ini Pedalaman Banyak orang Yang Tidak Kenal Islam Kenal Islam Mereka Pegi Gereja Setahun Sekali Tapi Itu Pas Natal Ini Kepas Kenapa Ini Kepas Pusing Ini Karena Gurunda Pak Kepas Ini Handphone Merknya Oten Jadi Agak Dublin Ganti Handphone Itu Pak Kepas Jangan Pak Merk Oten Terbuat Terbuat dari Kayu Gimana Tidak Ini Rusak Masih Juga Dia Mengalap Juga Dia Aos Otaknya Berfungsi Gimana Yang Yaudah Yang 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 Penting Lebih Baik Dari Kristian Dulu Gapapalah Makanya Gurunda Saya Tanya Apakah Sini Kalau Mau Syahadat Saya Rungkatkan Komalku Sekarang Ini Gapapalah Adik Saya Kan Tiga Kepunakan Saya Dua Udahlah Cukup Masuk Islam Kok Gitu Jadi Biar Leponaan Masuk Surga Situ Neraka Gitu Maksudnya Enggak Biar Ada Nanti Hari Raya Ada Natal Jadi Gantian Gantian Bagi Kuenya Belapi Dasar Mati Mati Minja Ayo Ikut Sama Laskar Kristus Ayo Belum Sanggup Saya Belum Sanggup Saya Benaran Kenapa Bisa Apanya Menyangkal Sebagi Tuhan Belum Sanggup Saya Benaran Kenapa Yesus Jadi yang Tertawa Dibilang Yesus Bangke Dasar Lu Gue Enggak Pernah Ngajarin Diri Gue Tuhan Lu Somba Dasar Lu Bangke Peda Ulu Dibilang Dibilang Yohanes 722 Nyahlah Daripada Aku Kepas Kepalamu Gimpe Gitu Lah Yohanes 13 Ayat 13 Kau Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Itulah Aku Kau Sudah Menyebut Aku Guru Dan Tuhan 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 Kurios Aku Tadi Dicuriga Tadi Mualap Mualap Ternyata Ternyata Mualap Betulan Tadi Saya Masuk Saya Dibilang Mbak 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 Diam Kepas Diam Mbak Makanya Kuah Wah Gawat Nih Mau Masuk Nih Mau Masuk Dia Masuk Kan Goal Goal Doa Bunda Bunda Doa Bunda Dijabah Allah Loh Kepas Buat Laskar Marang Saya Nih Bunda 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 Beram Saya Keser Sama Laskar Kristus Pasti Mau Masuk Nih Kayaknya Ini Gol Ternyata Betul Masya Allah Terus Kapan Kepas Malam Ini Juga Dia Bang Aduh Jangan Dih Gue Nanti Di Di Hapus Dari Keturunan Gue Pokoknya Kalau Kepas Kalau Kepas Mulai Dari Sendal Sampai Songkok Saya Belikan Langsung Aduh Enggak Bang Jumah Cukup Bang Jumah Udah Makanya Bang Jumah Kupelikan Pokoknya Pokoknya Kupelikan Apa yang Diminta HP Diminta Kupelikan Minta Lektop Kupelikan Serius Cukup Cukup Adik saya Bahkan 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 Sepatu Dari Kulit Burian Pun Kubelikan Kalau Kau Minta Masalahnya Masalahnya Nanti Ini Gurunda Dia Minta Ini B2 Panggang Gimana Pokoknya Kubelikan Sepatu Dari Kulit Durian Baru Jalan-Jalan Sampak Bombom Begitu Jalan Injek Kakinya Pak Bombom Bisa Masuk Juga Kamu Yang Kelas Karkus Ya Gila Nih Belum Mati Gue Tinggal Satu Gak Gak Apalah Adik Saya pun Tiga Masuk Islam Keponakan Saya Dua Gak Apa Kamu Harus Juga Pokoknya Kamu Minta Apa Saya Belikan Sudah Bang Sudah Bang Jumat Sudah Apa Ini Terpenuhin Semua Masalahnya Masalah Gini Sulit Masalah Menyangkal Sebagai Tuhan Sulit Bahkan Kau Mau Jadi Peternak Babi Pun Kukasih Kalau Saya Masuk Islam Dapat Hidayah Saya Gak Minta Apa Apa Yang Penting Saya Tetap Menjaga Kebaikan Tanda Tanda Ini Tanda Tanda Menrasa Kok Kepas Pokoknya Nanti Kau Sadat Langsung Kamu Di Istiqlal Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Pokoknya Kau Nanti Jadi Bilal Menrasa Kok Kepas Tidak Kepas Nanti Kau Tapi Bagian Komat Saja Bagaimana Dia Sudah Berjanji Daripada Masuk Islam Masuk Angin Dia Sudah Janji Begitu Minimal Dia Azan Di kuping Nanti 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 Tengok Tengok Nanti Ayo Kepas Amin Bunda Amin Ntar Aku kasih Fotoku Dengan Umak muslim Di masjid Utara Utara Masuk Atau Pergeruannya Edis Ini Masjid Pabuka Aku pakai kopi Ini Bang Jumat Pakai kopi Enggak Itu Toku Yang lama Pakai kopi Mau Tau Enggak Bang Jumat Jabatannya Dia Dia Wakat Tindal Wakil Kepala Penitipan Sendal Uang Recehan Dititipkan Supaya Enggak Kering Kering Waktu Sholat Iya Iya Betul Cocok Ini Anak Cocok Dia Jadi Pakat Pada Intinya Pokoknya Last Quest Ini Karena Kamu Sudah Masuk Islam Semoga Kamu Lebih Baik Lagi Menjalankan Lima Waktu Ini Berat Lima Waktu Sholat Gampang Loh Sepuasa Iya Tawa Itu Yang Membuat Kamu Berat Mas Isha Bayangkan Bagi Tubuh Harus Menghadap Kepada Allah Tubuh Tubuh Asar Magrim Isha Wah Sudah Pinter Ceram Sudah Sudah Pinter Ceram Dia Sebentar Lagi Yang Sehadap Kan Ini Orang Tuanya Begini Loh Bang Kepas Kita Lebih Mulia Itu Melayani Sang Pencipta Setiap Saat Daripada Tunggu Satu Minggu Sekali Masya 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 Ini Luar Biasa Masya Ini Masya Allah Ini 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 Memang Bang 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 Jumah Memang Sudah Dapat Hidayah Ini Memang Ini Aslinya Aslinya Yang Tidak 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 Kaleng Kaleng Bang Jumah Iya Betul Salah Tidak Salah Kamar Nih Iya Betul Terus Kepas Kapan Kalau Saya Nanti Dulu Bang Jumah Masalah Berat Yang Berat Yang Berat Berat Penyangkalan Berat Penyangkalan Bukan Penyangkalan Bagaimana Yesus Orang Soleh Gimana Yesusnya Orang Soleh Dia Bukan Orang Kafir Ibrani 5 Nomor 7 Dalam Kesolehannya Doanya Dikabulkan Dia Orang Soleh Kamu Apa Masih Mau Aku Datang Besok Mati Bija Gimana Kipas Kayaknya Tadi Si Laskar Kristus Ditarik Yang Mantan Katolik Yang Masuk Islam Tadi Kayaknya Ini Si Laskar Kristus Ini Siapa Mantan Katolik Oh Yang Tadi Yang Abang Feri Dia Katolik Masuk Islam Dia Masih Aktif Ano Saudara Kipas Masih Aktif Di Ini Di Pengacara LSM Masih Masih Saya Kan Buka LBH Buka LBH Buka Buka Gratis LSM Buka Logo Gratis Kalau LBH Gratis Pakai Logo Pak Harus Pakai Duit Makanya Kalau Saya Kalau Saya Mu'alap Dapat Hidayah Yang Enggak Usah Dikasih Bagus Jum'ah Ya Saya Pun Ya Cukup Lada Cukup Artinya Masalahnya Bukan Apa Ya Ini Masalah Hati Ya Kalau Saya Kalau Saya Kasih Kamu Kasus Tukal 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 Gimana Mau Nggak Jadi Kuasa Hukum Bang Hande Nanti Masalah Namanya Laskar Kristus Laskar Kristus Gak Main Main Tapi Gak Apa Yang Penting Saya Ikut Nanti Gak 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 Namaku Laskar Kristus Tapi Aku Bisa Mualaf Masa Kamu Nama Kepas Gak Bisa Mualaf Iya Betul Kepas Kepala Pas Pas Masa Gak Mualaf Tanya Bang Jumat Tahu Arti Nama Kepas Itu Simon Petrus Kepala Kepas Itu Kepas Itu Kepas Kepala Telang Itu Bang Tahu Tahu Dapat Dapat Apa Penisip Dari Ya Tahu 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 Dia Mualaf Sampai Dia Sahadat Ya Kan Habis Ini Habis Kepas Yang Kita Sahadatkan Lagi Anu Siapa Nama Itu Nek Ada Lagi Itu Yang Yesus Dipanggil Dinda Sama Kanda Mas 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 Masih Ada Satu Lagi Yaudhu Namanya Satu Lagi Roy Roy Yang Bila Ibrani Itu Sama Disini Major Itu Kalau Dikumpulkan Dalam Satu Masjid Baru Salat Berjamaah Kayaknya Pas Ingimamnya Masya Allah Luar Biasa Salat Subuh Empat Raka Adiam Ditanya Kenapa Ambil Empat Raka Satu Subuh Biar Diskon Zuhurnya Nanti Dua Dipindahkan Ke Subuh Zuhur Dua Aja Bikin Haliran Baru Aduh Para Kepas Gimana Kepas Mau Kasus Yang Saya Kasih Kasus Bang Jumah Ada Aja Itu Tapi Yang Saya Masih Bingung Nih Sampai Sekarang Kristus Masuk Islam Bagaimana Bagaimana Dia Enggak Masuk Islam Sedangkan Yesus Sendiri Muslim Bagaimana Kawan Saya Ini Jadi Bang Suma Kepanjangan Kepas Ini Kepala Pas Pampres Orang Kristen Iya 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 Bos Bos Kepala Dia Pas Pampres Lama Kepas Itu Batu Yang Teguh Batu Penjuru Di Alkitab Saya Menganakan Pantasan Aja Kamu Keras Kepala Ternyata Kepalamu Batu Kepala Batu Ini Bukan Bukan Kepala Pas Bukan Pas Pampres Ini Pas Pampres Ini Ngaku Dia Kepala Batu Tapi Pasti Pasti Kepas Heran Masalah Sekar Kristus Bisa Bisa Ya Benar Nggak Iya Makanya Saya Bidang Tadi Saya Saya Mau Cegat Datang Bunda Perak Diam Dulu Kepas Diam Dulu Kepas Bunda Perak Dalam Mati Gua Saya Yakin Tadi Mau Masuk Islam Dalam Mati Saya Ternyata Belum Padahal Kepas Saya Minta Tiga Hari Lagi Bunda Bilang Malam Ini Alhamdulillah Dijabat Allah Memang Masih Ada Masih Ada Sebenarnya Satu Burundah Masih Ada Sebenarnya Satu Pasien Yang Siapa Itu Ada Gultom Namanya Gultom Gultom Dia Ini Juga Lagi Lagi Sementara Proses Sama Seperti Askar Ini Alhamdulillah Pelan Pelan Baru Saudara Kita Yang Dua Orang Tadi Udah Turun Bang Udah Oh Udah Mudah 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 Kamu Bisa Menjalankan Lima Waktu Sholat Itu Puasa Jelas Malam Ini Bunda Yakin Ini Gurunda Kepak Bisa Tidur Ya Gak Bisa Tidur Kepas Susah Susah Kencing Dia Saya Keluar Tadi Daya Kini Anak Pasti Masuk Islam Dalam Hati Saya Tadi Dua Jam Tiga Jam Ternyata Terus Kepas Kenapa Gak Mau Saya Kan Sudah Dimaterai Tuhan Mas Surga Lagi Matius 23 Nomor 15 Pengikut Paulus Menjadi Orang Neraka Masa Enggak Itu Matius 23 Nomor 23 Apa Yang Dikatakan Oleh Paulus Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Meloloskan Dirimu Dari Api Neraka Sebab Engkau Percaya Kepada Nenek Moyang Yang Telah Menyalipkan Nabi Nabi Masa Gimana Sikipas Ini Dibilang Cerdas Tapi Bodoh Dibilang Bodoh Tapi Bodoh Gimana Dia Coba Kita Pun Sendiri Yang Mengatakan Kristen Di Neraka Coba Matius 23 Nomor 15 Itu Coba Kalian Kau Jadikan Dia Kau Jadikan Dia Orang Neraka Masa Enggak Takut Si Neraka Pikir Di Neraka Itu Orang Piknik Disana Neraka Itu Sekali Masuk Orang Orang Kafir Mati Dalam Keadaan Kafir Tak Ada Keselamatan Lagi Selamanya Kekal Menjadi Bahan Bakar Di Neraka Bukan Lagi Bukan Lagi Orang Dibakar Enti Anda Yang Menjadi Bahan Bakar Sudah Jadi Bahan Bakar Dibakar Jadi Bahan Bakar Lagi Itu Coba Coba Kamu Lihat Di Dalam Kitab Sendiri Disitu Diterangkan Di Dalam Matius 23 Nama 33 Hai Kamu Ular Beluda Hai Kamu Keturunan Ular Beluda Bagaimana Mungkin Kamu Dapat Melukutkan Dirimu Dari Hukuman Neraka Sebab Itu Lihat Aku Mengutus Nabi Nabi Orang Orang Bijaksana Ahli Torah Separuh Di Antara Mereka Kau Bunuh Dan Kau Salibkan Tidak Tidak Mungkin Lolos Dari Neraka Orang Orang Yang Mengimani Salib Sebagai Simbol Keselamatan Itu Neraka Bibel Kalau Al-Quran Jangan Lagi Diragukan Al-Quran Pasti Neraka Ya Finar Apa Kafir Ya Finar Pasti Neraka Nah Kalau Bibel Juga Mengatakan Entik Neraka Berarti Kamu Cuma Beriman Iman Buta Saja Hanya Halusilasi Hanya Angan Saja Hanya Angan Angan Yang Kemudian Yang Membangkitkan Dirimu Itu Untuk Aku Di Surga Aku Di Surga Aku Sudah Dibetan Itu Angan Coba Tanya Dimana Yesus Menjamin Surga Kepada Orang Kristen Yang Menuh Nantikan Dirinya Gak Ada Gak Ada Sampai Kumismu Pindah Ke Atas Alis Tidak Akan Pernah Bisa Itu Karena Emang Tidak Ada Tapi Kalau Dibilang Kristen Dijamin Neraka Itu Tadi Matius 23 Nomor 33 Bagaimana Mungkin Kau Bisa Meloloskan Dirimu Dari Api Neraka Sebab Kamu Adalah Keturunan Ular Beloda Separuh Dari Nabi Nabi Angli Tora Kau Bunuh Dan Kau Salibkan Akibat Dari Menyalibkan Orang Itu Tidak Lolos Dari Api Neraka Pengikut Dari Paulus Menjadi Orang Neraka Nomor 15 Matius 7 Nomor 22 Nomor 23 Orang Yang Memanggil Yesus Tuhan Karena Percaya Yohanna 1 13 Nomor 13 Aku Memanggil Tuhan Aku Menyerahkan Hidupku Karena Kamu Itu Berkata Bahwa Aku Guru Dan Tuhan Yesus Mengatakan Gila Lu Ya Kamu Sudah Tahu Saya Tidak Bahasa Indonesia Pada Saat Itu Saya Bahasa Aram Yang Saya Katakan Mar Mar Itu Bukan Alaha Mar Itu Artinya Cuman Tuhan Tidak Bisa Berubah Menjadi Tuhan Tuhan Itu Bahasa Indonesia Sedangkan Saya Menggunakan Bahasa Aramaik Saya Mengatakan Rabam Wamaran Rabi Guru Dan Tuhan Bukan Alaha Jadi Ya Pakailah Akalnya Sudara Aku Kepas Kau Bisa Bayangkan Itu Ya Sudara Kepas Kalau Roh Sudah Keluar Dari Badan Kau Tak Ada Pilihan Karena Roh Tidak Lagi Memiliki Kehendak Bahwa Mau pulang Atau Mau pergi Atau Mau lari Tidak Ada Kehendak Roh Tunduk Kepada Apa Yang Tuhan Inginkan Nah Apa Yang Kau Melakukan Di Dunia Roh Dibuat Seperti Itu Dibal Balin Roh Roh Tidak Bisa Berkandak Mumpung Kamu Masih Manusia Mumpung Masih Ruh Di Dalam Tubuh Arahkan Roh Arahkan Tubuh Untuk Tunduk Kepada Pencipta Langit Dan Bumi Anda Tidak Jatuh Miskin Kalau Anda Menjadi Pengikut Yesus Anda Tidak Menjadi Kurus Atau Jatuh Sakit Kalau Anda Menjadi Pengikut Yesus Itu Adalah Muslim Dia Berserah Diri Kepada Perintah Tuhan Bukan Tuhan Dia Kenapa Dia Kau Anggap Tuhan Karena Iblis Yang Mencobai Iblis Yang Menggoda Ente Jangan Kau Dengar Bang Suma Itu Bohong Yesus Itu Memang Tuhan Karena Dia Mengatakan Dia Adalah Guru Dan Tuhan Udah Laki Pas Itu Iblis Itu Tapi Apakah Iblis Mau Tanggung Jawab Ketika Jasad Sudah Berpisah Dengan Teruh Ingat Sejak Kamu Dilahirkan Sampai Kau Meninggal Nanti Ada Satu Hal Yang Tidak Pernah Terpisah Dalam Dirimu Kita Sayang Kepada Ibu Yang Telah Mengandung Kita Tapi Ada Masa Di mana Kita Berpisah Entah Kita Merantau Entah Kita Pergi Sekolah Kita Berpisah Kita Sayang Kepada Anak Tapi Ada Masa Di mana Kita Berpisah Entah Dia pergi Sekolah Entah Kita Pergi Kerja Dan Seterusnya Tapi Ada Satu Hal Yang Tidak Pernah Terpisah Sejak Dari Perpisah Dan Ruh Itu Adalah Perpisahan Yang Sangat Menyedihkan Dan Sangat Mengharukan Karena Disitulah Saat Perpisahan Yang Sejantik Ruh Dan Jasad Yang Tidak Pernah Sedetik Pun Berpisah Akan Salim Meninggalkan Satu Sama Lain Ruh Akan Pergi Mempertanggungjawabkan Kelakuannya Di atas Muka Bumi Tanah Menjadi Tanah Tubuh Menjadi Tanah Kemudian Nanti Di hari Kebangkitan Tadi Tubuh Yang Sudah Hancur Lebur Akan Dibangkitkan Kembali Anda Tidak Percaya Baca Yeskil 37 Baca Surah Yasin Itu Akan Dibangkitkan Kembali Jadi Kalau Ruh Sudah Keluar Dari Jasad Mu Nggak Bisa Lagi Kau Berkata Saya Berat Meninggalkan Iman Saya Kepada Nenek Mukipir Mana Bisa Pokoknya Jasad Muruh Sudah Tunduk Kepada Kedetapan Tuhan Nggak Bisa Lagi Kau Angkalan Mana Saya Tidak Mau Terpisah Dengan Yesus Saya Tidak Bisa Menanggalkan Iman Kepercayaan Kepada Yesus Yes Kamu Bisa Berbicara Seperti Itu Karena Jasad Masih Menyatu Tapi Ketika Ruh Mu Keluar Dari Jasad Mu Di Bawah Tanah Mau Ditanyai Kemudian Kamu Tidak Bisa Berbicara Apa Kenapa Karena Ruh Mu Sudah Tidak Bisa Lagi Memerintahkan Jasad Mu Jasad Mu Tidak Lagi Bisa Memerintahkan Ruh Mu Ruh Mu Akan Tunduk Kepada Ketetapan Tuhan Lu Ketika Hidup Lu Menyembah Ciptaanku Menyembah Utusanku Laku Kusentil Kau Bagaimana Ceritanya Nah Kesempatan Kamu Mesti Diberi Kesempatan Oleh Allah Dipertemukan Dengan Bang Suma Orang Orang Yang Bertemu Dengan Bang Suma Bertemu Dengan Bang Handi Dinda Ardiansa Dinda Alif Ahi Sugi Uhtifera Dan Inspirasi Itu adalah Orang Orang Yang Disayangi Oleh Allah Kenapa Diberi Kesempatan Kemudian Untuk Membuka Hati Menerima Kebenaran Dibandingkan Mereka Yang Menjadi Aktifis Gereja Tidak Pernah Kemudian Berdebat Dengan Orang Orang Yang Paham Tentang Kebenaran Mereka Yang Aktif Mereka Yang Pendeta Yang Pastor Yang Membodohkan Dirinya Untuk Tetap Menyembah Kepada Ajaran Yang Dititipkan Romawi Tapi Anda Anda Semua Yang Pernah Berdebat Dengan Kami Umat Islam Itu Tuhan Yang Menggerakkan Hati Kalian Tuhan Yang Menggerakkan Hati Kalian Bukalah Hatimu Bukalah Pikiranmu Kata Tuhan Sedarimalah Kebenaran Itu Aku Menyayangimu Mungkin Ada Sesuatu Perbuatan Baik Yang Pernah Kamu Lakukan Sehingga Kamu Dipertemukan Dengan Kami Bang Zuma Dengan Kami Para Apologet Sehingga Tuhan Memberikan Ruang Aku Berikan Kesempatan Kepadamu Karena Aku Menyayangi Kamu Ayo Dengarkan Mereka Apologet Islam Mereka Tidak Menipumu Dengan Mereka Mengatakan Yesus Itu Utusanku Dengan Mengatakan Yesus Itu Manusia Suci Dengan Mengatakan Yesus Terkemuka Di Dunia Dan Akhirat Dengan Mengatakan Yesus Membangkitkan Orang Mati Dia Orang Terhormat Di Dunia Dan Akhirat Dia Suci Dia Tidak Dibunuh Itu Artinya Dia Menyelamatkan Kau Ingin Menyelamatkan Dirimu Bukan Menyesatkan Engkau Tidak Kau Kau Lisan Mereka Memuji Apa Yang Kau Sembah Tapi Meskipun Mereka Memujinya Dia Memujinya Sebatas Ciptaan Utusan Rasul Tuhan Tetapi Kenapa Kau Memperbodoh Diri Hanya Gara-gara Ikut Nenek Moyang Hanya Gelar Minum Balok Gelar Minum Tua Gelar Topi Miring Gelar Gemar Kemudian Makan Babi Sampai Kau Melupakan Kebenaran Itu Kau Mau Hidup Berapa Tahun Kebas Setelah Tiba Masa Nanti Ada Masa Dimana Kakimu Tak Bisa Lagi Kamu Angkat Karena Kena Urat Asam Ada Masa Dimana Lagi Makanan Tak Bisa Lagi Masuk Di Tubuh Kenapa Karena Kena Lembung Asam Ada Saatnya Kau Nggak Bisa Lagi Mengunyah Kenapa Karena Gigimu Sudah Satu Persatu Permisi Meninggalkan Engkau Ada Masa Kau Tidak Bisa Lagi Membedakan Mana Cewek Cantik Mana Yang Jelek Karena Matamu Sudah Mulai Buram Itu Nah Mumpung Masih Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Pencipta Kita Kesehatan Akal Masih Ada Kemampuan Untuk Itu Mata Masih Bisa Membaca Quran Kupi Masih Bisa Mendengarkan Nasihat Mulut Masih Bisa Menasihati Orang Orang Untuk Kepada Jalan Yang Benar Manfaatkan Itu Jangan Masa Bodoh Jangan Masa Bodoh Karena Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Hidup Di Atas Muka Bumi Ini Hanya Untuk Sementara Coba Pernah Anda Menerawang Ketika Saya Sudah Meninggalkan Dunia Saya Mau Kemana Oh Aku Pergi Bersama Yesus Bagaimana Ceritanya Bagaimana Ceritanya Anda Mau Pergi Bersama Dengan Yesus Itu Cuman Doktrin Itu Cuman Dokma Dari Bapak Bapak Gereja Yesus Tidak Mengenal Engkau Dan Sinyal Itu Sudah Ada Dalam Babel Sinyal Itu Ada Dalam Babel Bahwasannya Orang Orang Yang Mengaku Bertemu Mengaku Yesus Sebenarnya Mereka Itu Menolak Yesus Siapa Kepenyesat Itu Bukankah Mereka Yang Menolak Bapak Sekaligus Menolak Anak Coba Siapa Menolak Bapak Kristen Kenapa Dikatakan Menolak Bapak Karena Bapak Telah Mengajarkan Hukum Torah Ditolak Bapak Mengajarkan Dirinya Tidak Tuhan Selain Dirinya Ditolak Bapak Mengatakan Bahwa Dia Tidak Ada Tuhan Dibentuk Setelah Dia Ditolak Bapak Mengatakan Yesus Adalah Anakku Hambaku Ditolak Ditolak Semuanya Jangan Kau Menambai Hukum Kau Hukum Torah Ditolak Hukum Hukum Kau Hanya Yesus Datang Mengajarkan Dirinya Hidup Kekal Itu Mengenal Diriku Sebagai Utusan Yohanes 17 Nomor 3 Tapi Ternyata Sodara Kepas Tidak Mengenalnya Sebagai Utusan Pokoknya Dia Adalah Bapak Itu Sendiri EGP Dengan Yesus Apakah Keegoan Seperti Itu Yang akan Menyelamatkan Tidak Yang akan Menyelamatkan Kita Adalah Simpul Dari Tuhan Berupa Akal Yang Membimbing Jasad Dan Rohani Kita Ini Untuk Menuju Kepada Kebenaran Ilahi Apa Itu Tuhan Tanpa Mewujudkan Dirinya Di Atas Muka Bumi Kita Sudah Sadar Bahwa Tuhan Itu Ada Tuhan Tanpa Datang Kemuka Bumi Menjadi Makhluk Dengan Melihat Diri Kita Ini Dengan Menyadari Bahwa Ada Unsur Roh Di Diri Kita Ini Kita Sudah Sadar Bahwa Tuhan Itu Maha Hadir Tuhan Menghadirkan Dirinya Dalam Dua Alam Alam Semesta Jakarta Yang Luas Dan Alam Kecil Berupa Manusia Titik-titik Simpel Dalam Tubuh Kita Napas Kita Suara Kita Mata Kita Telinga Kita Itu Adalah Cerminan Alam Semesta Yang Kemudian Diringkas Dalam Tubuh Manusia Coba Perkataan Kita Ini Adalah Air Yang Mendinginkan Amarah Kita Ini Adalah Api Yang Membangkar Coba Menyejukkan Jadi Tubuh Kita Ini Adalah Cerminan Alam Semesta Mekanisme Yang Terjadi Dalam Tubuh Darah Mengalir Sampai Ke Ujung Kaki Naik Lagi Sampai Ke Otak Muter Lagi Masuk Ke Jantung Ke Paru Paru Terus 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 Itu Adalah Simbol Wujud Eksistensi Alam Semesta Antara Gugusan Gugusan Bintang Bintang Yang Bertaburan Di Alam Tubuh Manusia Jadi Tubuh Kita Ini Adalah Wujud Alam Semesta Wujud Alam Semesta Tubuh Manusia Ini Yang Wujud Ini Adalah Eksistensi Ringkasan Keagungan Ciptaan Tuhan Yang Tuhan Berikan Kemudian Di Alam Jagat Raya Berupa Manusia Manusia Karena Dia Mampu Berkarya Dia Menciptakan Komputer Komputer Itu Komputer Itu Adalah Wujud Eksistensi Manusia Kecil Atau Alam Kecil Itulah Komputer Hebatnya Manusia Nah Kemudian Tuhan Pencipta Alam Semesta Menyatakan Kehadirannya Dengan Cara Apa Menciptakan Dua Alam Tadi Apa Itu Alam Semesta Dan Alam Kecil Manusia Dari Dua Alam Inilah Kemudian Tuhan Menghadirkan Dirinya Bagi Orang Yang Berakal Jadi Jangan Kau Ikut Agama Pagan Dewanya Datang Ke Bumi Baru Kenapa Orang Menyembah Dewa Kenapa Menyembah Berhala Karena Mereka Tidak Menggunakan Akal Yang Mereka Gunakan Kemudian Adalah Mata Yang Mereka Gunakan Adalah Perut Apa Yang Mereka Perjuangkan Hari Demi Hari Adalah Isi Perut Mereka Berburu Mereka Bercucut Tanam Untuk Perut Tapi Untuk Bertuhan Mereka Tidak Ada Simpul Untuk Mengetahui Itu Kenapa Karena Mereka Dipengaruhi Penyembahan Kepada Roh Melihat Pohon Besar Mereka Katakan Ini Adalah Dewa Tempat Dewa Bersemayam Melihat Batu Besar Ini Adalah Perujudan Daripada Dewa Kita Melihat Danau Yang Begitu Angkara Ini Adalah Cerminan Tuhan Kita Melihat Gono Inilah Tuhan Kita Kenapa Demikian Karena Ketidak Mampuan Menerang Akan Kebenaran Akal Insting Sugesti Keinginan Hasrat Dia Tidak Ngerti Tentang Itu Tapi Dengan Berjalannya Waktu Akal Kita Bertumbuh Melahirkan Hal-hal Baru Memberikan Sesuatu Yang Sifatnya Dinamis Non-statis Akal Kita Ini Membawa Kita Kepada Perbaruan 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 Masa Sehingga Kehidupan Kita Semakin Hari Semakin Bermoral Semakin Hari Semakin Beradab Tapi Kenapa Jiwa Kita Ini Gersang Dari Ketuhanan Kita Sudah Merasakan Mall Kita Sudah Merasakan Pesawat Terbang Kita Sudah Menginjakkan Kaki Dengan Negara Hebat Negara Maju Tapi Sifat Kerohanian Kita Masih Stufid Masih Paganism Masih Percaya Kepada Hal-hal Tahayul Masih Percaya Kepada Tuhan Yang Melata Di Atas Muka Bumi Apa Artinya Modernisasi Yang Ada Depan Kita Ini Komputer Kita Bisa Berbicara Jarak Berapa Mil Kita Ngomong Cuma Mengatakan Kupingmu Di sebelah sana Mendengarkan Tetapi Berbicara Mengenai Tuhan Seakan-akan Lemah Sehingga Dia harus Diwujudkan Dalam Rupa Makhluk Tuhan Itu Tidak Kayak Begitu Tuhan Itu Maha Besar Tuhan Itu Meliputi Segala Sesuatu Sehingga Yang Dikatakan Tuhan Cukup Teria Aja Ya Tuhanku Penciptanku Berikan Petunjuk Kepadaku Nah Petunjuk Itu Datang Berupa Wahyu Yaitu Al-Quran Al-Qadim Sehingga Akal Kita Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Satu-satunya Kitab Di atas Muka Bumi Yang Menantang Ayo Kalau Kau Ingin Membuktikan Bahwa Quran Itu Bukan Dari Allah Penciptan Bumi Silahkan Kau Buat Ayat Surah Yang Semisal Ini Tantangan Satu-satunya Kitab Yang Berikan Tantangan Kepada Seluruh Manusia Apapun Strata Pendidikannya Masa Tidak Mau Masih Mau Memperboda Diri Hanya Karena Doktrin Dogma Aku Tidak Bisa Melepaskan Yesus Halo Apakah Yesus Memang Menyatakan Dirinya Sebagai Tuhan Oh Iya Itu Terus Sampai Mati Sampainya Roh Keluar Dari Tenggorokan Masih Itu Akulah Tuhan Akulah Guru Dan Tuhan Kayak Itu Satu dalil Itu Aja Kamu Tabrak Menggunakan Untuk Menabrak Dalil Dalil Dia Mengatakan Aku Utusan Aku Utusan Aku Utusan Bapakku Dilangit Bapakku Dilangit Bapakku Dilangit Apa Roma 14 Mundur Nomor 19 Nomor 9 Untuk Itulah Yesus Mati Supaya Dibanggikan Untuk Menjadi Tuhan Baik Orang Mati Maupun Orang Hidup Yang Kayak Gini Anda Pakai Yang Kayak Ini Sepat Kerajaan Alam Bukanlah Soal Makanan Dan Menyelum Tapi Damai Sejahtera Dan Sukacita Di Dalam Pro Kudus Amin Sekarang Permasalahannya Itu Ucapan Siapa Cahayu Mahaman Benar Dari Para Nabi Coba Apakah Iblis Ini Akan Tinggal Diam Melihat Kita Begitu Taat Hanya Menyembah Kepada Tuhan Yang Betul Sedangkan Iblis Malu Di Hadapan Tuhannya Ketika Bersumpah Karena Engkau Sudah Menyatakan Aku Sesah Panjangkan Umurku Dan Aku Akan Buktikan Kepadamu Aku Akan Menyeret Semua Keturunan Adam Untuk Masuk Ke Neraka Bersamaku Untuk Membuktikan Bahwa Aku Benar Aku Kau Ciptakan Dari Api Kau Ciptakan Mereka Dari Tanah Aku Buat Dia Akan Masuk Kedalam Nerang Untuk Membuktikan Bahwa Tak Layak Kemudian Aku Yang Iblis Sujud Kepada Mahlukmu Yang Apapun Penghakimanku Itu Pasti Betul Karena Aku Tidak Seorang Diri Sebab Aku Bersama Dengan Bapakku Bukankah Dalam Kitab Torat Dikatakan Dua Saksi Adalah Sah Dan Akulah Dan Bapakku Yang Bersaksi Berarti Aku Dan Bapak Adalah Dua Semua Item Item Yang Anda Gunakan Untuk Mempertuhankan Anak Orang Itu Dibanta Oleh Orang Itu Sendiri Dibanta Oleh Karena Itu Makan Itu Bukan Maksudnya Darah Beneran Karena Pada Saat Perjamuan Kudus Yesus Menunjukkan Anggur Coy Ketika Dia berbicara Daging Dia bercerita Tentang Roti Coy Dan Yesus Memang Mengatakan Dirinya Sebagai Roti Untuk Anak-anak Bani Israel Tidak Patut Makanan Tidak Patut Roti Yang disediakan Untuk Anak-anak Israel Diberikan Kepada Gug Ginggu Apa Itu Roti Tanpa Ragi Tapi Kristen Memplesetkan Yang dimaksud Darah Disitu Darah Yesus Yang betul-betul Harus Disat Itu Dracula Itu Yesus Tidak Mengajarkan Yang Seperti Itu Coba Sedari Itu Matius Berapa Itu Yang tertulis Ini Darah Ku Ini Daging Ku Tapi Yang dimaksud Darah Disitu Apa Anggur Coy Iya betul Makanya Makanan Jangan Mabok Karena Yesus Tidak Suka Yang Beralkohol Itu Itu Anggur Dari Buah Anggur Buah Talak Jangan Saudara Kepas Jangan Memperbodo Diri Jangan Memperbodo Diri Anda Tidak Rugi Dengan Mengatakan Dia Adalah Nabi Allah Anda Tidak Rugi Dengan Mengatakan Dia Adalah Rasulullah Karena Beliau Mengatakan Apa Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Aku Muslim Aku Orang Soleh Pengikutku Wajib Soleh Pengikutku Wajib Muslim Masih Banyak Hal Yang Ingin Aku Ajarkan Kepadamu Tapi Kamu Belum Sanggup Untuk Menanggung Ya Berarti Ada Pola Keberagamaan Yang Jauh Di Atas Levelnya Dibandingkan Level Murid-murid Yesus Harus Tidak Boleh Tidak Sedangkan Kristen Bukannya Naik Malah Menurun Yang Tadinya Jangan Jangan Makan Babi Turun Makan Dan Bercandalah Dengan Babi Sedangkan Yesus Mengetahkan Masih Banyak Hal Masih Banyak Hal Yang Ingin Aku Ajarkan Kepadamu Tapi Kalian Belum Sanggup Untuk Menanggung Namun Apabila Ia Telah Datang Tanya Dulu Bang Juma Bang Juma Makan Lele Makan Lele Saya Bukan Bani Israel Aku Tanya Bang Juma Makan Lele Saya Tidak Mengharamkan Tetapi Saya Tidak Makan Jiji Saya Lihat Lele Karena Lele Mirip-mirip Kepalanya Kepas Kalau Belut Saya Pernah Makan Enak Belut Itu Tuh Kalau Anda Mengatakan Bersisi Lalu Kemudian Yang Bersisi Itu Bisa Dimakan Berarti Buaya Bisa Dimakan Itu Ini kan Masalahnya Tadi Hukum Taurat Di Imam Hukum Taurat Itu Hukum Taurat Itu Hukum Taurat Itu Untuk Bani Israel Cak Ayu Bukan Untuk B2 Itu Untuk Bani Israel Nah Kalau Begitu Kenapa Kalian Menjadi Pengikut Yesus Kalau Begitu Kalau Kita Mau Cari Alibi Boleh Boleh Saja Tadi Saudara Aku Tanya Dulu Ada Enggak Pengikut Yesus Makan Babi Pengikut Yesus Yang Makan Tadi